Nah lu laper gak? Kita ke kantin yuk. Gue lagi laper nih. Kalau gue mah ayo aja. Kalau lu gimana Adit? Ikut kita ke kantin gak nih? Hmm ngapain kita ke kantin? Ya buat beli makan lah kocak. Oke lah kebetulan gue juga lagi laper nih. Eh tunggu dulu. Gue lagi gak bau duit nih. Lu dulu yang bayarin ya. Halo guys kembali lagi bersama saya di channel Petroeddy. Channel yang membahas tentang animasi dan cara membuat animasi. Jadi bagi kalian yang ingin membuat animasi atau sekedar ingin tahu bagaimana proses membuat animasi. Kalian berada di channel yang tepat. Karena seperti video-video sebelumnya. Channel ini membahas mengenai animasi mulai dari cara menggambar hingga proses membuat animasi. Oke jadi minggu lalu saya sudah pernah membuat postingan voting. Yaitu mengenai jenis atau genre animasi apa yang kalian sukai. Dan hasil terbanyak jatuh pada genre animasi sekolah. Ya walaupun yang memberikan suara dan like cuma sedikit. Nah sesuai dengan hasil voting tadi. Di video ini saya akan menjelaskan cara membuat animasi sekolah seperti channel.design. Dan tentunya hanya menggunakan hp. Jadi jangan skip-skip video ini agar kalian paham dengan benar proses pembuatan animasinya. Sebelum masuk ke pembahasan. Bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru tentunya dari channel ini. Oke tanpa berbahasa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah langkah pertama atau hal pertama yang kalian perlukan dalam membuat konten animasi sekolah adalah Kalian wajib menyiapkan alur cerita atau jalan cerita dari animasi yang akan kalian buat. Contohnya seperti channel animasi.design. Walaupun gambar animasi dari channel.design ini cukup sederhana. Tapi alur cerita atau jalan cerita dari animasinya cukup bagus. Hingga dapat membuat penonton penasaran dan ingin tahu kelanjutan dari animasinya. Nah jika kalian kurang paham atau tidak bisa dalam membuat alur cerita. Kalian bisa menggunakan pengalaman kalian saat di sekolah. Misalnya kalian punya pengalaman lucu saat di sekolah. Kalian bisa menggunakan cerita tersebut untuk dijadikan sebuah animasi. Oke selanjutnya jika kalian sudah menyiapkan alur cerita. Selanjutnya ke proses menggambar animasi. Seperti biasa aplikasi menggambar yang saya gunakan adalah aplikasi Ibis Pen X. Tetapi jika kalian ingin menggambarnya langsung di aplikasi FlipaClip tidaklah masalah. Karena hasilnya tidaklah beda jauh. Oke langsung saja kita masuk ke proses menggambar animasi sekolahnya. Nah untuk menggambar karakter animasinya saya sarankan kalian untuk menggambar terpisah dari badan dan kepalanya. Agar nanti lebih mudah mengidiknya di aplikasi FlipaClip untuk dijadikan sebuah animasi. Contohnya seperti saya ini. Saya terlebih dahulu menggambar kepalanya dan kemudian nanti saya akan menggambar badannya. Untuk proses menggambarnya di video ini saya tidak akan menjelaskan caranya secara detail. Karena agar durasi videonya nanti lebih singkat. Nah bagi kalian yang ingin tahu proses menggambar atau cara menggambar karakter animasinya secara detail. Kalian bisa melihat video saya yang ini atau yang ini. Nah kurang lebih seperti inilah hasil gambar kepala karakter animasi yang telah saya buat. Pokoknya gambar seperti saya ini. Jangan kalian gambar mulutnya karena nanti saya akan tambahkan di aplikasi FlipaClip agar nanti hasil gambarnya terlihat seperti berbicara. Nah jika kalian sudah menyiapkan semua gambar atau bahan yang akan dijadikan sebagai animasi. Langkah selanjutnya adalah kalian masuk ke aplikasi FlipaClip untuk membuat sebuah animasi. Oke langsung saja kita buat proyek baru caranya klik tanda tambah pada bagian bawah. Dan jangan lupa beri nama pada proyek animasi yang kalian buat. Sebagai contoh karena disini saya akan membuat animasi sekolah. Maka saya akan beri nama animasi sekolah. Dan jangan lupa pilih background atau latar belakang putih. Selanjutnya pilih frame per sekund atau jumlah fps yang kalian inginkan. Nah jumlah fps yang dimasuk disini adalah jumlah frame per detik atau gambar untuk membuat 1 detik adegan. Misalnya kalian menggunakan 12 fps maka kalian memerlukan 12 gambar untuk membuat 1 detik animasi. Semakin tinggi jumlah fps yang kalian gunakan maka semakin bagus atau semakin halus gerakan dari animasi yang kalian buat. Agar lebih singkat disini saya akan gunakan 6 fps saja. Oke jika sudah selanjutnya kalian bisa klik buat proyek. Nah selanjutnya jika sudah seperti ini pertama-tama kalian bisa tambahkan background atau latar belakang yang telah kalian persiapkan. Caranya klik titik 3 pada pojok kanan atas. Lalu geser ke bawah dan tambahkan gambar. Nah background atau latar belakang yang saya gunakan disini adalah lorong sekolah. Jika kalian ingin membuat animasi tetapi tidak punya gambar atau bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai animasi. Kalian bisa mendownloadnya bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat animasi ini di link deskripsi video ini. Jadi jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Oke jika kalian telah menambahkan background atau latar belakang, kalian jangan lupa tambahkan layer baru. Dan di layer baru ini kita akan tambahkan gambar badan karakter animasi yang kita gambar tadi. Untuk cara menambahkan gambarnya sama seperti tadi. Jangan lupa atur ukuran atau tata letak gambar yang telah kalian masukkan. Agar lebih mudah nanti membedakan layarnya, misalnya kalian menggunakan layer yang banyak, kalian bisa mengganti namanya, seperti contohnya saya ini. Saya akan mengganti salah satu nama layarnya menjadi badan sesuai dengan gambar yang saya masukkan di layer tersebut. Jadi misalnya nanti kalian menambahkan banyak layer, maka akan lebih mudah membedakan atau mencari layer yang kalian inginkan. Oke jika kalian telah menambahkan semua badan karakternya, selanjutnya kalian tambahkan kembali layer yang baru. Di layer yang baru ini selanjutnya akan digunakan untuk menambahkan gambar kepala karakter yang kita buat tadi. Pokoknya kalian lakukan contohnya seperti video saya ini, agar nanti hasil animasi yang kalian buat semakin bagus. Nah jika ada garis atau gambar yang lewat seperti pada video, kalian tinggal menghapusnya. Lakukan hal yang sama seperti tadi untuk dua karakter lainnya. Saya ingin minta maaf kepada kalian bagi yang ingin mendownload bentahan gambarnya, karena hasil gambar yang saya buat kurang bagus. Yah itu karena saya membuatnya cukup terburu-buru, jadi seperti inilah hasil gambarnya. Nah jika sudah selanjutnya, kalian jangan lupa ganti kembali nama layer untuk kepalanya. Jika sudah selanjutnya, tambahkan kembali layer baru, dan di layer baru ini akan digunakan untuk menambahkan gambar mulut, agar nanti hasil gambar animasinya terlihat seperti berbicara. Untuk cara menambahkan gambar mulutnya sama seperti sebelumnya. Oke saya beri nama terlebih dahulu layer mulutnya. Di sini saya telah menyiapkan beberapa gambar mulut, yang bisa kalian download melalui link deskripsi video ini. Untuk membuat animasi berbicara, kalian bisa menggunakan cara seperti saya ini. Karena cara ini sangat mudah sekali. Oke jika sudah, kalian bisa menghapus gambar mulut yang tidak digunakan. Oke selanjutnya, jika sudah, kalian salin frame yang pertama ini ke frame yang kedua. Dan jika sudah, kalian hapus gambar mulut di frame yang kedua, dan tambahkan bentuk gambar mulut yang baru. Lakukan hal yang sama seperti tadi hingga ke frame yang keempat. Oke agar durasi videonya lebih singkat, saya hanya akan memperlihatkan cara membuat salah satu karakternya terlihat seperti berbicara. Untuk dua karakter lainnya, caranya sama seperti ini. Jika sudah mencapai ke frame yang keempat, kalian bisa berhenti sebentar. Dan selanjutnya, untuk membuat kepalanya terlihat seperti bergerak saat sedang berbicara, kalian bisa menggunakan cara saya ini. Pertama, kalian masuk ke layer kepala. Dan juga sudah, kalian tinggal beri lingkaran pada kepala karakter animasinya. Juga sudah, kalian tinggal perbesar ataupun perkecil sedikit kepala karakternya. Lakukan hal yang sama ke frame yang kedua hingga ke frame yang keempat. Oke, jika sudah sampai keempat frame, kalian lakukan hal seperti itu. Selanjutnya, masuk ke penayangan frame. Caranya, klik titik tiga pada pojok kanan atas. Lalu, disitu ada penayangan frame. Selanjutnya, kalian salin dan copy semua frame hingga ke jumlah yang kalian inginkan. Oke, jika sudah mencapai jumlah yang kalian inginkan, kalian bisa kembali dan cek hasil animasi yang kalian buat. Oke, kurang lebih seperti itu hasilnya. Selanjutnya, untuk menambahkan suara kalian ke dalam animasi ini, caranya sangat mudah sekali. Kebetulan, kemarin ada yang request, Bang bikin tutorial lengkap cara merekam suara dan memasukkannya ke video jadi 6 suara. Nah, di video ini, saya akan menjawab pertanyaan atau request dari kalian ini. Nah, yang saya tahu, untuk mengisi 6 suara yang berbeda, kalian juga memerlukan 6 orang untuk mengisi suara. Tapi, jika kalian bisa mengubah-ubah suara kalian sendiri, kalian cukup seorang diri untuk mengisi suara banyak karakter animasi. Contohnya, seperti saya yang melakukan pengisian suara 3 karakter. Nah, untuk menambahkan suara kalian di aplikasi FlipaClip, caranya, kalian klik tanda musik di pojok kiri bawah. Setelah itu, kalian klik tanda tambah di pojok kanan atas. Lalu, kalian klik rekam audio. Setelah itu, kalian tinggal tekan gambar mikrofon dan mulai berbicara. Atau, agar lebih mudah, kalian bisa melakukan cara seperti saya, yaitu menambahkan suara sekaligus mengedit animasinya di aplikasi Kian Master. Oke, langsung saja kita mengedit animasinya di aplikasi Kian Master. Nah, saya sudah masuk ke aplikasi Kian Master. Jadi, agar durasi videonya lebih singkat, saya tidak perlihatkan lebih jelas cara mengeditnya. Nah, saya akan jelaskan secara singkat apa saja yang saya lakukan untuk mengedit animasi ini. Pertama-tama, saya melakukan pergeseran kamera atau pergeseran gambar, agar gambarnya nanti tidak terlihat seperti diam. Contohnya seperti pada video. Yang kedua dan yang paling penting adalah menambahkan suara kita ke dalam animasi. Caranya sangat mudah sekali. Kalian klik tanda rekam atau mikrofon di bagian kanan, lalu klik mulai dan kalian bisa mulai langsung berbicara. Jika sudah, kalian bisa melakukan perubahan pada suara kalian, atau jika suara kalian kecil, kalian bisa memperkuat volumenya di aplikasi ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah kalian bisa menambahkan beberapa sound, dan menambahkan subtitle pada animasi yang kalian buat. Jika sudah ditambahkan semuanya, maka seperti inilah hasil animasi yang telah saya buat, yaitu sama seperti awal video. Nah, lu laper gak? Kita ke kantin yuk. Gue lagi laper nih. Kalau gue mah hayo aja. Lalu lu gimana adit? Ikut kita ke kantin gak nih? Ehm, ngapain kita ke kantin? Ya buat beli makan lah kocak. Oke lah, kebetulan gue juga lagi laper nih. Ehm, tunggu dulu. Gue lagi gak bau duit nih. Lu dulu yang bayarin ya. Hehehe. Oke guys, saya rasa cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada yang belum dipahami, silahkan bertanya di kolom komentar. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.